Intro Baik, ada masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas tentang perpusakan sampah pengabdian untuk desa kalau kita melihat Indonesia itu kan negara berkembang salah satu masalah yang dihadapi oleh negara berkembang adalah tentu jumlah kemiskinan atau masalah kemiskinan kalau kita melihat data dari BPS ternyata rata-rata di perkotaan itu ada 7,02% dari jumlah warganya itu yang memang berada di bawah garis kemiskinan kalau di desa lebih besar lagi 13,20% tapi yang kemudian masalah kemiskinan itu selalu dimulai dari pendidikan pendidikan yang rendah sehingga akhirnya membuat SDM-nya tidak mampu untuk berdaya saing nah kemudian tentu tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab kita sebagai masyarakat juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa seperti di pembukaan Undang-Undang Dasar dan ini kalau kita lihat sebenarnya akses pendidikan walaupun sudah banyak sebenarnya pendidikan gratis tapi masih sulit mulai dari literasinya sendiri untuk mereka memiliki satu buah buku aja mungkin masih sulit sekali ya makanya hadirlah sosok ini sosok inspiratif ini untuk menghadirkan literasi untuk masyarakat menengah ke bawah dan juga mungkin masyarakat yang memang selama ini sulit sekali mendapat akses pendidikan dan juga literasi betul sekali lalu apa yang dilakukan di perpustakaan sampah kita akan membahasnya setelah tayangan berikut ini sosok elan jailani memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tempat tinggalnya di kampung nagrok Bogor Jawa Barat bersama sang istri ia mendirikan sebuah perpustakaan sederhana bernama perpustakaan sampah di teras depan rumahnya melalui perpustakaan ini pria yang dipercaya sebagai ketua RW di lingkungannya ingin menciptakan masyarakat desa yang melek literasi sesuai dengan namanya perpustakaan sampah elan mengajak anak-anak didiknya peduli pada lingkungan dengan menerapkan sistem bank sampah di perpustakaan ini para anak didik yang berkunjung diminta untuk membawa sampah plastik yang bisa ditukarkan dengan uang setiap bulannya elan berhasil mengumpulkan sekitar 300 kg sampah plastik yang kemudian ia jual ke pengepul hasilnya diberikan kepada anak-anak dan sisanya digunakan untuk membangun dan membiayai UMKM yang dikelola warga sekitar dengan program ini perpustakaan sampah milik elan tidak hanya memajukan pendidikan anak-anak di desanya tetapi juga mengajarkan pentingnya peduli terhadap lingkungan terbukti bahwa anak-anak ini memang suka baca tapi masalah yang selalu dihadapi adalah sarana-prasarana dan aksesibilitas itu yang kemudian menjadi masalah terbesar dan sudah dijembatani oleh seorang elan jailani ya kita langsung sampai antara sembar kita hari ini ada elan jailani pendiri perpustakaan sampah halo pak elan apa kabar selamat datang di ala indonesia oke kita apresiasi sekali terhadap apa yang dilakukan pak elan untuk membuka perpustakaan sampah untuk anak-anak yang ada di kampung nagrok ya di bogor jawa barat tapi kalau boleh tahu apa yang kemudian membuat klik akhirnya pak elan ini menciptakan perpustakaan ini ya awalnya saya hanya mengumpulkan buku-buku buku-buku pribadi saya itu bacaan-bacaan ringan dan ada etalase yang kosong dan ditaruhlah di etalase kosong itu dan ajaklah teman-teman untuk membaca di situ khususnya anak-anak jadi seperti itu awalnya jadi awalnya sebenarnya dari koleksi pribadi ya betul tapi kalau kita lihat ini kan ada namanya unik juga perpustakaan sampah orang biasanya kliknya itu bank sampah gitu ya ini apa arti dari nama perpustakaan sampah sendiri? nah semakin hari semakin banyak yang berkunjung ke perpustakaan ini awalnya kan hanya perpustakaan aja namanya perpustakaan lingkungan lah dan saya lihat di depan rumah itu ada tanah kosong dan masyarakat banyak yang buang sampah ke situ nah akhirnya saya punya ide kalau mau baca ke situ ke perpustakaan kami anak-anak itu bawa sampah dulu gitu nah itu jadi membersihkan di situ banyak sampah-sampah yang anorganik seperti plastik dan sebagainya dibawalah ke perpustakaan jadi ide itu emang muncul secara tiba-tiba aja gitu dan banyak teman-teman yang memprotes juga gitu wah jangan perpustakaan sampah dong namanya gitu kata saya yaudah apa dong namanya sampai sekarang gak ada yaudah tetap berkembang jalan dengan perpustakaan sampahnya yang penting nilainya ya tapi kalau boleh tahu meskipun ada protes awal-awalnya di luar namanya sendiri ketika mereka harus bawa sampah respons masyarakat seperti apa? ya alhamdulillah mendukung respons masyarakat dengan adanya gerakan ini anak-anak juga terlibat untuk memut sampah-sampah anorganik dan di rumah pun ibu-ibu kita ajarkan untuk memilah sampah jadi sampah organik sampah anorganik seperti itu yang anorganiknya dibawa sama anak-anak untuk memancing berkunjung ke perpustakaan kami kalau kita lihat sebuah gerakan pastinya terjadi karena ada sebuah masalah nah sebelumnya seperti apa kondisi mungkin tingkat literasi di sana tingkat minat baca anak-anak di kampung tersebut kalau ini kan kita adanya di perkotaan dan perbatasan dengan kabupaten ya sebenarnya jadi kalau minat baca masyarakat itu sebenarnya tinggi kita lihatlah bisa anak-anak khususnya sekarang itu lihat gadget, youtube dan sebenarnya itu berjam-jam gitu cuma budaya literasinya yang rendah makanya dengan inisiatif adanya perpustakaan ini anak-anak khususnya dan masyarakat pada umumnya kita ajak untuk membaca buku gitu agar ilmu itu bertambah di sana dan masalah berikutnya adalah masalah lingkungan atau kebersihan nah kita terus-menerus melakukan edukasi baik kepada anak-anak khususnya dan umumnya kepada masyarakat secara luas ibu-ibu sebagai operator rumah tangga kita ajarkan juga untuk memilah sampah kenapa? karena emang harus sejak dini gitu diajarkan untuk peduli terhadap lingkungan khususnya terhadap sampah ini karena lihat kan kalau misalkan kita lihat di mobil tiba-tiba ada yang membuang sampah gitu sebarangan karena emang tidak teredukasi dari awal dari sejak dini oke jadi istilah pepatannya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui jadi walaupun tadi ada literasi juga ada masalah lingkungan yang terentasi kita masih akan membahas lebih jauh tapi setelah jadat berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia selamat menikmati